Intro Hai, bertemu lagi dengan saya Mbak Ecepi di Pakarangkos Channel Trend angka pengangguran di kota Plakaralam tahun ini menunjukkan kenaikan dibanding tahun lalu Berikut kebutannya TPAK turun, pengangguran naik Trend Angka pengangguran di kota Plakaralam tahun ini menunjukkan kenaikan jika dibandingkan tahun lalu Hal ini tidak menutup kemungkinan kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19 yang telah melanda sejak awal tahun lalu Menurut alisa data statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik, Sumsel Kenaikan angka pengangguran ini tidak hanya terjadi di kota Plakaralam Namun juga terjadi di wilayah lainnya di Sumatera Selatan Hal ini juga diakui Kepala BPS Kota Plakaralam, Deddy Falepi MSC Melalui kasih integrasi pengelolaan dan diseminasi statistik Frai Putra Asyanro Nadik tahun ini berdasarkan data statistik BPS tingkat pengangguran terbuka di kota Pageralam naik Frai menjelaskan adapun maksud tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja DPT juga mereplikasikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya Sementara Dika salah satu pelaku usaha wisata di kota Pageralam mengatakan Mengenai melesunya roda perekonomian akibat pandemi juga berdampak bagi usaha yang dikelolanya sejak beberapa tahun silam Mau tak mau pada saat sedangkan bombingnya pandemi COVID-19 tingkat hunian hotel villa turun gratis Bahkan terpaksa merumahkan belasan penggawai lantaran sepinya wisatawan yang berkunjung di kota Pageralam Namun Alhamdulillah saat ini perekonomian daerah di sektor wisata berangsur membaik Edo Pageralam Post Channel Terima kasih telah menonton!